Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Delta Rahwanda, di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 5 buah game seru yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun dan ini akan mengajak siswa untuk berbicara melatih kemampuan bahasa Inggrisnya. Kita mulai saja. Games yang pertama ini seringkali saya lakukan di kelas saya. Jadi pertama, kita akan memerintahkan semua siswa untuk keluar ke dalam kelas. Pertama yang harus dilakukan, mohon maaf. Jadi pertama, semua siswa itu harus mengingat-ingat semua posisi benda-benda yang ada di dalam kelas. Jadi mereka harus mengingat-ingat letak meja di mana, papan tulis di mana, kemudian penghapus di mana, tas mereka di mana. Jadi semuanya tugasnya adalah mengingat-ingat benda-benda yang ada di dalam kelas, posisinya, letaknya ada di mana. Kemudian, guru memerintahkan siswa untuk keluar kelas, tapi ada satu siswa yang harus stay di dalam kelas. Jadi ada satu siswa yang harus stay di dalam kelas, tinggal di dalam kelas, sisanya keluar. Kemudian, siswa yang ada di dalam kelas memindahkan beberapa benda, beberapa benda yang ada di dalam kelas. Misalnya ada 10 benda yang kemudian, siswa tersebut harus mengingat-ingat benda-benda tersebut. Kemudian, setelah itu, siswa dipersilahkan masuk dan mereka dipersilahkan menebak, menebak benda-benda yang sudah dipindahkan oleh siswa yang ada di dalam kelas tadi. Materi ini baik untuk mengulang pembahasan present perfect tense. Contohnya misalnya, have you moved my bags, atau have you moved the table, dan seterusnya. Jadi ini adalah games yang tepat untuk membahas materi present perfect tense. Games yang kedua, kita perintahkan siswa untuk mendengarkan satu kalimat dari kita sebagai seorang guru. Kemudian, siswa yang kita tunjuk itu harus melanjutkan kalimat yang kita buat, dan kalimat tersebut harus menggunakan kalimat kita terlebih dahulu. Sebagai contoh, misalnya guru akan mengatakan, I will go to Paris. Kemudian, siswa yang ditunjuk itu harus membuat kalimat yang diawali dengan I will go to Paris. Jadi, if I go to Paris, misalnya ya, contohnya ya, jadi guru akan mengatakan, I will go to Paris. Kemudian, siswa yang ditunjuk harus mengatakan, if I go to Paris, I will visit Eiffel Tower. Jadi, if I go to Paris, I will visit Eiffel Tower. Kemudian, siswa tersebut akan menunjuk kawannya yang lain. Nah, kawan yang ditunjuk itu harus membuat kalimat menggunakan kalimat terakhir yang disampaikan oleh kawannya. Jadi, if I visit Eiffel Tower, I will take a picture. I will take a picture of it, misalnya ya. I will take a picture of it. Kemudian, siswa tersebut akan menunjuk kawannya lain yang kemudian harus membuat kalimat menggunakan kalimat terakhir yang disampaikan oleh kawan sebelumnya. Begitu seterusnya. Nah, games yang ketiga ini juga sering saya lakukan di dalam kelas saya karena games ini mencoba mengajak siswa untuk berbicara, mendeskripsikan sesuatu. Jadi, kita ajak siswa untuk membayangkan bahwa kita sedang ada di sebuah kapal yang akan karam. Begitu, jadi kita berada di sebuah kapal yang akan karam dan terpaksa harus berenang menuju ke pulau yang paling dekat. Nah, tugas siswa adalah memilih 10 benda yang paling penting, yang menurut mereka paling penting, ringan, tidak susah dibawa, tapi sangat bermanfaat buat mereka. Jadi, mereka harus memilih 10 benda dan kemudian menjelaskan alasannya kenapa mereka memilih 10 benda tersebut. Games keempat ini adalah sebuah games tebak-tebakan atau guessing games di mana guru akan menyimpan satu buah benda yang spesial di dalam kelas yang tidak ada satu siswa pun yang mengetahui di mana letak benda tersebut. Kemudian, siswa diharapkan menjelaskan atau menebak di manakah letak benda tersebut. Misalnya, is it in a table? Is it in a bag? Atau is it under the chair? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga siswa dapat menebak di manakah letak benda tersebut. Games yang kelima, ini adalah sebuah masif icebreaking, bisa kita bilang seperti itu. Jadi, ini bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kelas, kompakan begitu, atau di luar kelas, di lapangan misalnya ketika kita sedang belajar di luar kelas. Jadi, kita harapkan siswa untuk berhitung dalam bahasa Inggris dari 1 sampai 100. Tapi, ketika mereka bertemu dengan angka 7, ya, kelipatan 7 dan angka 7, seterusnya, 7, 14, 21, 28, dan seterusnya, maka semua siswa harus menyebutkan BUS di angka 7 atau kelipatan 7 saja. Jadi, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, BUS, 8, 9, 10, dan seterusnya, 14, BUS lagi, kemudian 21, BUS lagi, dan seterusnya. Dan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan kekopakan semua siswa. Oke, itu tadi 5 buah game seru yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun tanpa persiapan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya, Delta Rawanda. Terima kasih.